PEMBICARA 1 Saya yakin kita pernah merasa diperlakukan tidak baik oleh orang lain, padahal kita sudah berlaku baik. Pengalaman itu menjadi bukti bahwa menjadi orang baik itu tidak selamanya menyenangkan, namun sejatinya ada yang dasyat dari setiap kebaikan yang kita berikan. Ternyata kebaikan itu dapat menjadi penghiburan, yang dapat membasu kesedihan, bahkan menghapus amarah, dan juga membawa perdamaian. Janganlah tahan kebaikan. Sebagaimana nasihat yang ada di dalam kitab Amsal Fasal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tetaplah berbuat baik selagi bisa, tanpa harap akan puji atau balasan budi. Sebab bukankah dengan cara yang demikian, kita justru menunjukkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.